Istilahnya nyemplung ke dunia musik tradisional itu sudah sangat lama, udah 5 tahun lebih ya mas berarti ya? Iya, dari kecil sebenarnya, kalau dikatakan tadi nyemplung, aku di rumah saya udah di kampung itu sering dengar gamelan, sering dengar bapak-bapak di kampung latihan, anak aku udah latihan ikut bapak main wayang, terus di SMKI bener-bener aku masuk di wilayah-wilayah gamelan tradisional, diisi juga di awal-awal aku bener-bener masuk yang punya hajat, orang punya hajat dengan gamelan itu, terus musik untuk wayang, musik untuk tari tradisional, aku semuanya pernah masuk di situ, jadi aku pikir aku cukup di wilayah ini dan aku mencoba hal yang baru, pasti harus, dasarnya harus kuat dulu kan? Terus kuat, ya betul, berarti kalau aku bilang Mas Gun ini sudah bersahabat dengan musik tradisional itu sejak hampir seumur hidup ya? Iya, dari kecil. Hampir seumur hidup ya? Nah, aku pengen nanya nih, apa sih yang membuat Mas Gun ini jatuh cinta sama musik tradisional? Jadi, mungkin faktor utama... Selain karena ini ya, selain karena setiap hari dengar? Ya, awalnya dari situ. Itu mau nggak mau memang itu alasannya. Tetapi, ternyata setelah diteror setiap hari mendengarkan itu, tidak asing lagi, aku menemukan, apa ya, menemukan keindahan dan kecintaan kepada gamelan. Karena memang itu unik sekali, gamelan itu unik sekali. Apalagi setelah saya hijrah ke Solo, banyak-banyak pengetahuan musik di sini, tambah pengalaman, tambah banyak ketemu orang-orang hebat. Terus pertama kali ke luar negeri, melihat bagaimana orang luar menghargai gamelan sangat luar biasa. Dan ternyata memang gamelan kita itu hebat. Aku tahu itu ketika saya mengalami itu di pertama kali adalah di bersinggungan dengan teman-teman teater di Jepang, dan pertama kali di Sapporo dan di Jerman. Sapporo di Jepang dan di Jerman di Weimar. Nah, itu aku benar-benar, oh, gamelan itu keren. Gamelan sangat keren, berbeda dengan musik dimanapun. Gamelan adalah satu-satunya bunyi yang unik, yang tidak ada duanya. Itu yang membuat akhirnya aku memiliki, oh, ini keren, gamelan keren. Kita punya sesuatu yang hebat. Dan siapa lagi yang tidak peduli kalau tidak kita sendiri. Akhirnya saya menetapkan tahun 1999, aku harus mengembangkan ini yang aku punya. Kita punya gamelan sangat luar biasa, dan itu diakui oleh bukan bangsa kita justru yang aku ngerasainya begitu. Jadi ketika dibawa keluar memang mereka menghargai sekali mungkin mensejajarkan dengan musik klasik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!